Pancong ke Korea Selatan, sempatkan waktu untuk mengunjungi desa Bukcon yang menawarkan pesona Hanok atau rumah tradisional yang unik. Dan saksikan juga pertunjukan yang memadukan bela diri, akrobat dan juga komedi pantomim. Seperti apa serunya? Berikut liputannya. Anjong asyo, ingin melihat sisi lain kota Seoul? Coba deh datang ke desa Bukcon. Ya, di desa ini rumah tradisional Korea bernama Hanok masih terjaga kelestariannya sejak tahun 1920 silam. Bahkan pada jaman dinasti Joseon silam, kawasan Bukcon menjadi area permukiman kaum bangsawan dan pejabat dinasti. Yuk kita intip rumahnya. Haigoh, konsep desain Hanok memang syarat nuansa kayu pinus yang banyak ditanam di negeri ginseng. Tapi uniknya, Hanok dibangun tanpa menggunakan paku sama sekali. Cukup dibongkar pasang dan rekatkan kayu. Jadi deh! Rumah Hanok juga identik dengan dinding, jendela dan pintu yang menjadi satu kesatuan fungsi. Di bagian depan maupun belakang rumah terdapat area teras kayu. Nah, kalau lantai kayu ini kerap digunakan untuk menghangatkan tubuh penghuninya saat musim dingin. Dengan segala keunikannya, kini desa Bukcon kondang sebagai desa wisata. Dari sejumlah jalan yang dimiliki desa Bukcon, jalanan ini menjadi lokasi favorit bagi para turis. Karena tidak hanya untuk berfoto, tapi di sini juga biasa digunakan untuk lokasi syuting film dan juga drama Korea. Karena itu bisa dilihat di belakang saya, pemandangannya pun cukup indah ya. Karena terdiri dari deretan padat dari rumah Hanok ini. Dan bisa dilihat atapnya pun juga seperti berindak-undak. Masih di desa Bukcon, saya pun menjajal pengalaman seru lainnya. Jalan-jalan ke Korea rasanya enggak seru ya kalau enggak coba pakai yang tradisionalnya, Hanbok. Nah, ini dia tempatnya. Semoga ke sana. Yuk! Wow, di tempat penyewaan Hanbok ada banyak pilihan. Saya pilih Hanbok putih dan merah muda. Oke, pertama saya harus pakai sok cima atau rok bagian dalam dulu. Baru deh pakai cima. Tak lupa atasan bernama jogori dengan aksen otogram, yakni simbol pita yang melintang hingga menyentuh cima. Yeay, Hanboknya selesai. Barulah menata rambut. Uniknya kalau pakai Hanbok itu, rambutnya itu tidak boleh digerai. Jadi kalau belum menikah, rambut itu dikepang seperti ini. Kalau sudah menikah, rambut itu disanggul. Nah, karena saya belum menikah, jadi dikepang seperti ini. Oke, terakhir kesentuhan bandu. Sudah selesai pakai Hanboknya. Ya, warna putih jogori saya menyeratkan makna kemurnian jiwa penggunanya. Hanbok yang populer sejak berakhirnya masa dinasti Joseon, kini dipatenkan sebagai identitas pakaian tradisional Korea Selatan. Puas berkeliling desa Bukcon, yuk kita nonton pentas komedi non-verbal yang syarat suntuhan martial art. Jam namanya. Aigo, meski pentas baru akan digelar satu jam lagi, para penonton sudah antri di depan gedung pertunjukan Myungbo Art Hall. Sejak terbentuk tahun 2003 silam, jam memang menjadi satu-satunya pertunjukan dari kota Seoul yang kaya aksi laga. Mulai dari taekwondo, akrobat, komedi non-verbal, atau pantomim, hingga menari. Sejak terbentuk tahun 2003 silam, sejak terbentuk tahun 2003 silam, Untuk bisa menjadi pemain jump, tidaklah sesulit yang dibayangkan. Kuncinya siap tampil atraktif. Sebelum tampil, 9 pemain dan kru pendukung harus melakukan Gladdy Bersih. Dan, it's your time! Mulai dari adegan martial art, hingga acting pantomim yang kuacak, sukses membius penonton. Tata panggung yang kental dengan sentuhan desain rumah Hanok dan tata cahaya serta suara, ikut mendukung kerennya pertunjukan. Seperti drama Korea, alur cerita jam juga mengangkat kisah kasih sebuah keluarga. Yang menarik, para penonton ternyata juga ikut dilibatkan. Seperti saya nih, yang diajak ke atas panggung. Wah, jadi grogi nih. Adegan ini menceritakan sang pemuda yang jatuh cinta kepada saya. Si kakak dan adiknya pun menguji saya dengan duel maut bela dirinya. Kira-kira siapa yang menang ya? Beruntung, hanya dengan satu pukulan slow motion, saya sukses menumbangkan sang kakak. Maha karya anak-anak jam ini memang tak lepas dari ide kreatif sang produser dan sutradara di balik layar. Eran, bila selama 13 tahun berkiprah di dunia hiburan, jam sudah tampil 12 ribu kali dan go internasional. Daebak!